Saya seorang penjual buket bunga dan hadiah lainnya, produk yang saya jual itu bisa digunakan sebagai hadiah wisuda, ulang tahun, atau hadiah untuk pasangan halal. Tapi yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya menjualnya kepada pembeli yang mana saya tahu bahwa pembeli tersebut akan memberikannya sebagai hadiah valentine atau hadiah anniversary untuk pacarnya. Hukumnya adalah sesuai dengan pengatauan Anda dan siapa yang akan beli. Digambarkan, jika Anda melihat orang mukanya merah, ingin membunuh seseorang, lalu Anda beli pisau, lalu dia beli pisau kepada Anda, laku Anda beri, berarti Anda telah menjual kepada pembunuh. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad. Mohon izin bertanya Bu ya, saya seorang penjual buket bunga dan hadiah lainnya, produk yang saya jual itu bisa digunakan sebagai hadiah wisuda, ulang tahun, atau hadiah untuk pasangan halal. Tapi yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya menjualnya kepada pembeli yang mana saya tahu bahwa pembeli tersebut akan memberikannya sebagai hadiah valentine atau hadiah anniversary untuk pacarnya, padahal dia seorang muslim. Apakah itu termasuk tolong menolong dalam keburukan dan apakah saya boleh menjualnya kepada pembeli tersebut? Syukran Bu Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikambarkan oleh para ahli fikir tentang sebuah barang yang semula adalah mubah. Bunga adalah bunga. Bunga adalah bunga. Hukumnya adalah Anda beli bunga, Anda berikan bunga kepada siapamun, boleh-boleh saja. Akan tapi jika bunga tersebut digunakan untuk kebaikan seorang suami, memberikan satu setangkai bunga, bunga cinta untuk kakak istrinya, sah. Istri dan untuk suami, sah. Maka para ulama menggambarkan seperti pisau. Pisau itu bisa untuk menyibleh kambing, untuk menghidangkan tamu, bisa untuk nusok orang. Bukan seperti itu. Maka hukumnya adalah sesuai dengan penggantuan Anda dan siapa yang akan beli. Dikambarkan, jika Anda melihat orang mukanya merah, ingin membunuh seseorang, lalu dia beli pisau kepada Anda, lalu Anda beri, berarti Anda telah menjual kepada pembunuh. Maka Anda tidak boleh menjualnya. Anda katakan tidak ada. Pisau-nya tidak ada. Tidak dijual begitu. Maka jika Anda tahu betul bahasanya, bunga tersebut akan digunakan untuk bermaksiat, maka Anda selagi tahu Anda wajib menghindar. Anda tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Karena betul Anda telah menolong dalam kemaksiatan dan hukumnya haram. Untuk mengakungkan syiar orang-orang yang tidak beriman. Dari orang yang beriman. Berbeda. Kalau Anda menjual sesuatu untuk orang yang tidak beriman. Untuk kebutuhan-kebutuhan mereka misalnya. Ya, ini berbeda misalnya. Anda menjual beras untuk orang Nasrwanisah untuk makan mereka. Kalau mereka setiap ada hari apa, dia menggunakan bunga-bunga untuk hiasan di kalangan mereka, lain cerita. Tapi kalau seorang anak muda yang ingin melakukan kemaksiatan dengan mengkotimah-mukotimah zina, menghadiahkan bunga-bunga untuk orang yang haram, untuk menggodanya dan sebagainya, Anda kalau tahu yang dibikin itu tidak boleh dong Anda menjualnya. Karena jelas-jelas Anda akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Ini Anda mendapatkan bahagian daripada dosa tersebut. Tapi kalau ada orang Nasrani, ada pesan bunga, tapi untuk kebiasaan di rumahnya, untuk ditakar kerangkai bunga-bunga dan sebagainya, bahkan untuk hari-hari kesenangan buat mereka, ya tidak ada masalah. Karena apa? Ini bukan mengajari dia melakukan kemaksiatan. Memang itu kebiasaan di dalam kehidupan mereka. Ini sangat berbeda ya. Karena bagi mereka itu bukan sesuatu yang haram. Sehingga kita menjualnya kepada mereka, bukan sesuatu yang dilarang. Karena kita tidak tahu bahasanya. Bahasanya itu adalah untuk bermaksiat. Dan di kalangan mereka sendiri bukan sebuah kemaksiatan. Tapi kalau Anda melihat bahasanya, ini bunga akan digunakan seperti pisau tadi. Maksudnya Anda tidak tahu. Bunga itu untuk apa lain. Jadi sebenarnya ada orang beli pisau, biasa saja saya menjual pisau. Pisau, 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 pisau. Jual racun tikus ya boleh saja untuk racunin tikus kok. Tapi di saat ada orang beli racun tikus untuk bunuh orang, Anda beli jadi haram lah ya. Padahal urusannya ini. Jadi urusannya adalah apa yang Anda yakin tentang orang tersebut, apa yang Anda ketahui tentang orang tersebut. Jika Anda tahu bahasanya ini akan digunakan untuk bermaksiat. Kepadaan sederhana. Anda tidak boleh menjual kepadanya. Anda tidak boleh membantu kepadanya. Dan jika ternyata tantangan bisnis Anda besar, maka cari peluang bisnis yang lainnya. Sekiranya Anda aman, jauh daripada hal-hal yang Allah murkai dan subhanallah maha kaya. Allah bisa membuka pintu risiko pada siapa yang Allah kandaki. tanpa diduga-duga oleh hamba tersebut. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.